Seorang guru SMK Negeri 1 Tanjung Pinang Kapolauan Riau berinisial ST diduga menampar siswanya di sekolah karena kesal. Dalam sebuah video, terlihat seorang murid yang dipepet ke tembok oleh sang guru. Disebutkan, murid itu mengundur pintu kelas saat jam belajar sedang berlangsung, sehingga membuat kaget dan dianggap mengganggu proses belajar-mengejar. ST marah dan mengkonfrontasi sang murid, tapi murid itu membantah kalau dirinya yang mengedor pintu. Hal ini kemudian menjadi sumber keributan antara keduanya. Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Pinang mengatakan belum bisa dipastikan apakah benar ST menampar murid tersebut karena saat dimintai keterangan, para saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda. Gubernur Kepulauan Riau juga turun tangan menyelesaikan masalah ini. Dia sangat menyayangkan jika kejadian penamparan itu benar-benar terjadi. Saat ini, dirinya dan pihak terkait mencoba mencarikan solusi terbaik bagi sang guru dan juga murid. Dia berharap hal-hal seperti ini tidak akan terjadi kembali. Gimana menurut kalian guys? Coba komen ya!